Halo assalamualaikum bang maaf banggu lagi sibuk buat apa ini bang jamang ini jamang apa kok lain ini daripada yang lain ini ini jamang itu barang kebrot kayaknya kembar ya bang iya kalau jamang untuk rampak-rampak abaya itu kesannya kenapa kok lebih sedikit warnanya ini bang iya kalau barang kebrot ini kelihatannya simple warnanya ya bang sedikit tidak terlalu banyak warna intinya wih ini masih pola dasar belum jadi ya bang sudah jadi tuh yang sebelahnya itu ini sudah jadi tinggal untuk pemakuan ya bang ini masih pola dasar saudara-saudara ini ini Mas Terunyuk biasanya dibanggil gitu tapi kalau namanya sendiri ya Mas Chandra ini kesibukan karena sebentar lagi puasa ya bang oh iya nggak ada kegiatan seni ini kalau puasa bang ini pesanan atau buat sendiri bang ini pesanan sih oh pesanan buat barang kebrot terbuat dari apa ini talang apa kulit atau dream bang ini talang ya bahannya oh bahannya talang masih pola dasar abang nya enggak sambil rokok-rokokan bang saya boleh lihat dulu ya bang yang sudah jadi ya ini proses yang sudah jadi pengecatan, ini masih basah ya bang masih basah itu hebat, hebat, hebat untuk barung kebruk ini berbentuk sebuah puto yang memakai mahkota hebat, hebat, hebat oh, gembar sepanjang itu ini catnya berwarna-warna ada warna apaan aja ini bang banyak ini, mau numputin satu-satu ya, banyakan sih terlihatnya kayak ada hijau, merah, hitam, putih ya bang dan lainnya ada kuning juga ada tergantung yang pesan itu oh, tergantung yang pesan ya bang kalau misalkan barungnya warna kuning jamangnya kuning gitu ya oh, ya dominan kalau kebruk memang warnanya merah ya bang memang merah sama hitam sih iya bagus juga nih bang ini belum jadi nih ya pinggir-pinggirnya kan masih masih ada oh, ya masih ada hiasan hebat, 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 hebat itu tinggal apanya bang itu warnanya oh, harus sama ini ya bang harus sama oh, ini masih agak lama sih bang mahkotanya sih agak berwarna emas hebat, hebat, hebat hebat sip, 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 sip jadi misalkan kalau ada yang pesan kalau nggak sibuk nggak repot itu bisa ya bang tapi kalau kulit gimana bang belum siap kulitnya bang kulitnya belum siap kalau kulit itu rentan kalau lagi hujan ya bang buat main ya itu yang susah nggak bisa dijemur kalau seperti ini misalkan talang drum kalau hujan-hujan kan nekat ya bang iya kan masih bisa dipakasum mata serius banget abangnya kalau lagi lukis nah ini juga termasuk adalah salah satu seni saudaraku yaitu seni lukis kerajinan tangan kelihatannya memang gampang tapi saya rasa tidak semua orang untuk bisa ya bang kalau tidak mahir jari lentiknya itu kalau dalam pikiran sih mudah gampang gitu kayaknya saya melihatnya gampang bang tapi belum tentu saya melakukan bisa gitu ini kelihatannya sudah mahir tangannya abang abangnya masih serius saudaraku yang penting disini saya sudah ngeliput atau nge-review tentang seni lukis karya tangan sendiri karya tangan itu memang kelihatannya sulit banget saudaraku daripada jiplaan misalkan kayak fotokopi itu itu mudah ini tinggal fotokopi sudah jadi tapi kalau lukis tangan butuh ketelatenan semoga lancar ya bang untuk kedepannya ya bang setelah edul fitri oke semoga makin banyak untuk pesan-pesanan untuk barang kepro ini ya bang oke yaudah saudaraku sampai disini ya karena disini saya cuma ingin ngeliput tentang seni karya tangan itu seni lukis akhirulah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk like komen dan subscribe ya tulurku selamat menikmati